Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan KPK menghormati proses hukum yang tengah berkulir di Polda Metro Jaya. Kendati sudah menjadi tersangka, Alex bilang hingga saat ini Firly masih berstatus Ketua KPK karena keputusan Presiden atau Kepres Pemberhentian Firly belum ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 dan Ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindah Polisi Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tidak pidata kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ya, ini kita tidak berandai-andai. Ya, tidak berandai-andai. Kita juga tidak tahu. Dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK. Dan begitu. Dan menjalankan tugas seperti biasa. Menanggapi penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya, mantan komisioner dan pegawai KPK menggelar aksi di depan gedung merah putih KPK Jakarta Selatan. Mantan komisioner KPK Abraham Samad ikut dalam aksi cukur rambut. Selain aksi itu, sejumlah poster dukungan bersih-bersih KPK turut di bawah dalam acara ini. Menanggapi penetapan Ketua Komisi Pemelatan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan dan korupsi oleh Polda Metro Jaya, Presiden Jokowi Dodo merespons singkat. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum atas dugaan pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Igen satu lagi di luas info ini boleh ya Pak tanggapannya tentang tutup KPK? Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Presiden Jokowi Dodo segera menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian sementara Firly Bahuri dari Jabatan Ketua KPK. Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu surat penetapan tersangka Firly dari Mabes Polri sebagai alas penerbitan Kepres. Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu ya surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Jika surat itu sudah diterima, surat pemberitahuan itu sudah diterima, maka akan diproses selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana respon terkait dengan penetapan sebagai tersangka gitu, ya pemberhentian sementara sebagai salah satu posisi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tentu harus dibungkus dalam satu Kepres ya oleh Presiden. Pimpinan Komisi Hukum DPR RI ikut bereaksi atas penetapan Ketua KPK sebagai tersangka pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto menyatakan berduka. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meminta Firly mengundurkan diri atau Dewan Pengawas bertindak untuk memecat Firly dari jabatannya. Tentu sebagai KPK, sebagai institusi penegak hukum, Diko bisa bayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak Cia juga tersangka atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berduka. Namun demikian proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Seharusnya Pak Firly dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait Dewas KPK selama ini kan saya agak kritik juga kinerjanya bukan makin membaik tapi makin lemot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.